Hai Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Silvi di channel Dr. 24. Jangan lupa untuk subscribe, like dan silahkan di share. Melahirkan menjadi momen yang paling penting dalam hidup seorang ibu. Karena tidak hanya perjuangan secara fisik, melainkan bertaruh nyawa. Ada beberapa ibu yang tidak selamat saat proses melahirkan. Sobat Sehat, apa ya penyebabnya dan bagaimana mencegah supaya tidak terjadi kematian ibu saat melahirkan? Menurut data dari Kemenkes, kasus kematian ibu melahirkan pada 2017 mencapai 1712 kasus. Angka ini memang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Ada beberapa penyebab kematian ibu saat melahirkan. Di antaranya, yang pertama adalah aborsi atau infeksi saat persalinan. Emboli paru, yaitu kondisi darah membeku di paru-paru, munculnya perdarahan setelah melahirkan, tekanan darah tinggi, dan eklamsia. Kurangnya akses keperawatan kesehatan juga menjadi penyebab terbanyak. Dan cara mencegah kasus kematian saat melahirkan, salah satunya adalah, yang pertama, pendidikan. Nah, pendidikan, perempuan harus tahu lebih banyak tentang reproduksi, pengendalian kelahiran, dan hindari tindakan-tindakan aborsi yang tidak aman. Berikutnya adalah kebersihan. Ibu hamil harus selalu memahami tentang praktik kebersihan pribadi dan cara merawat tubuh yang baik sehingga terhindar dari kuman penyakit atau infeksi. Terutama menjaga area persalinan yang higienis sehingga terhindar dari resiko-resiko misalnya keguguran awal. Yang berikutnya adalah perawatan kehamilan. Layanan nutrisi dan kesehatan reproduksi sangat penting untuk menjaga kematian ibu hamil saat melahirkan. Sangat wajib memantau kondisi pospartum atau poska melahirkan, di mana ibu juga membutuhkan perawatan, terutama pemeriksaan untuk perdarahan yang tidak normal atau adanya infeksi setelah melahirkan. Demikian ya tips sehat kali ini dan jangan lupa tuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Nantikan info tips kesehatan lainnya di dokter24. Salam sehat! Terima kasih telah menonton!